jadi gak mau diatur akhirnya sempat tidak menganggap saya lagi sebagai leader jadi saya agak ngambek cabut aja di Jakarta saya play kan di speaker dengerin gitu kan baru berapa 15 detik lah gitu ki 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 gitu kan welak cu jawabannya tuh bikin saya bikin saya gak bisa tidur jawabannya tuh saya emang samodarno di 5 minit oh oke kalau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman Mara aduh ini saya starstruck asli beneran ini aduh ini buat teman Mara yang kemarin baru dengerin Man Behind The Hits episode pertama itu mewancarai The One And Only ini apa Rick Rubin atau Brian Eno nya Bandung nah ini berikut ini ini salah satu tadi kita udah sempat ngobrol off air ceritanya teman Mara di bawah tapi saya tahan pertanyaannya karena saya pengen surprise nya tuh jadi ke capture sama kamera ke capture sama audio ya ini salah satu keyboardis keyboardis dan musisi yang menurut saya ini menurut saya pribadi nih ya Kang Ricky Punten ini salah satu musisi yang underrated jadi underrated nya orang gak banyak tau kalau diatanya bagus gitu jadi di studio kita sudah kedatangan The One And Only Ricky Five Minutes terima kasih Kang udah bisa disebut legend belum sih? kan belum mati masih ada jadi living legend lah ya living legend living legend nah teman Mara tadi tuh saya udah nanya mbaknya berkecamuk di kepala saya gila Kang ini saya bukan live service Kang ya tapi saya tuh menantikan hari ini serius karena ini buat teman Mara ya coba cari interview Kang Ricky di media manapun kayaknya salah satu musisi yang gak tau Kang jarang mau di interview jarang ada yang interview apa gimana? susah susah tuh apa ya? susah tuh apa tuh? jadwalnya atau apa? pertama jadwal keduanya ya mungkin saya kayak kadang-kadang agak males kalau misalkan kalau interview-interview itu agak-agak hoream lah tapi kali ini memang ya kita harus jalani hal seperti ini memang harus muncul lah gitu jangan konsekuensi dari profesi profesi ya jangan cuma diem di rumah gitu mas melesat betul nah kalau begitu saya akan bikin Kang Ricky enggak saya akan bikin Kang Ricky enggak ngebosenin interview-nya ya siap Kang Ricky mau pertanyaannya mau yang berat dulu atau yang ringan dulu? bebas-bebas bebas ya? bebas aja yaudah lah kalau begitu untuk mengidentifikasi kita yang ringan-ringan aja ada pertanyaan trivia nih ya teman-teman Kang Ricky boleh sebutin enggak saya yakin pasti banyak banget di kepala Kang Ricky itu musisi-musisi favorit atau menurut Kang Ricky musisi yang meng-influen Kang Ricky secara musikal maupun secara kolektif di 5 Minutes ya saya pengen sebutin tiga musisi lokal terserah band atau penyanyi yang jadi favorit Kang Ricky seumur hidup dari Indonesia dulu dari Indonesia yang pertama sih Ahmad Dhani pasti ya Ahmad Dhani pasti saya mengedolakan dia yang kedua Ari Lasso saya punya kekaguman tersendiri untuk Ari Lasso yang ketiganya siapa ya? siapa coba? banyak soalnya kalau musisi lokal saya kagumi semua sih karyanya bagus-bagus makanya saya nanyanya tiga jadi orang itu siapa ya? ayo Kang siapa Kang? satu lagi siapa? dikira-kira Ariel Noah Ariel Noah ini untuk yang tidak tersebut bukan berarti Kang Ricky tidak kagum atau apa-apa karena susah semua musisi bagus-bagus yang lokal luar biasa jadi saya harus pilih tiga ya itulah tiga yang keluar dari kepala saya ini Kodarullah tiga-tiganya A Kang Ahmad Dhani Ari Lasso Ariel Noah iya bener dari A semua ya nilainya A semua berarti bener sesuai tiga teratas peringkat lah gitu kalau dari luar negeri Kang tiga musisi terserah mau band mau ini kalau band nomor satu Car Parknot kalau keduanya tuh Linking Park ketiganya 30 second to Mars 30 second wah agak jauh juga tuh eranya ya agak jomplangi-jomplangi juga ya 30 second to Mars tapi mostly bisa kita apa bisa kita tarik kesimpulan dari sana memang menggemari segala sesuatu yang di elektronikin ya Kang ya betul betul oke segitu aja pertanyaan ininya Mak pertanyaan ringannya kita sekarang masuk ke main course ya ini oke siap-siap ayo main course apa rasanya berada di ini ini sepengetahuan saya Kang ya 5 Minutes ini berada di daftar band yang lolos dari lubang jarum sepengetahuan saya di industri musik pop buat saya sedikit banget tuh band yang lolos dari lubang jarum bisa makin melejit gitu dengan ganti vokalis yang ada di catatan saya ada Dewa tentu saja ya betul Dewa Seventeen sedikit banget tuh yang ini ya kalau kita bisa bertahan ketika kelasnya berganti ketika vokalis ganti gitu nah ya kalau saya harus mention brand gitu atau mention bandnya kita rasanya kita harus akui bahwa kayak jikustik langsung gitu segala macem entah dengan strategi marketing segala macem Kang Riki apa rasanya jadi orang sebenarnya gak last man standing juga karena personil asli sama Kang Dri ya ya sama Kang Dri masih personil asli masih personil asli banget Kang apa rasanya jadi dua last man standing kadang-kadang kadang-kadang suka mikir gak malem-malem eh Danya jauh juga perjalanan band itu apalagi baru-baru ini mungkin teman marah ya pasti tau lah ya dihantem lagi sama badai tapi sebelum ke sana kita mau nanya itu apa kang rasanya rasanya ya sebenarnya suka gak percaya gak saya justru percaya saya tidak pernah tidak percaya saya percaya pasti akan berhasil selalu ada jalan cuman kalau dibilang rasanya seperti apa rasanya sedih kapan ini akan berakhir sampai kakolot kita ngebandrus mau sampai kapan ngebandrus sedih juga sih cuman ya selama ada fiver ya saya akan berusaha untuk mempertahankan dan selalu membuat karya terbaik untuk pendengar atau penikmat musik Indonesia disitu terus tadi yang kedua tuh gimana percaya atau enggak kenapa bisa bisa tetap hadir meskipun dengan bergantikan informasi saya sangat percaya karena makanya saya tuh mengambil keputusan tidak pernah takut jadi kalau misalkan harus A ya harus B ya B jadi disini juga contoh pergantian vokalis dari vokalis pertama ke kedua itu dengan perhitungan yang sangat-sangat matang jadi tidakkan di 5 menit tidak ada tidak akan pernah ada perombakan kalau tidak terpaksa kalau sudah terpaksa kalau tidak terpaksa kalau tidak terpaksa jadi bukan sengaja mengganti soalnya seperti bahwa gue bosan ini penyanyi ini cabut pecat-pecat ganti ya enggak gitu kalau sudah terpaksa karena ada satu hal yang tidak bisa dipertahankan terpaksa diberhentikan dan diganti dengan yang baru pada tahun 2006 masuklah 5 menit games 2 itu ada Ritchie disitu dan saya bukan percaya diri ikhtiar supaya bagaimana supaya ini pilihan informasi ini berhasil alhamdulillah terbukti berhasil karena dengan didorong dengan usaha-usaha yang sangat luar biasa tidak cuma mengandalkan hoki-hoki doang tapi usaha yang luar biasa itu capeknya luar biasa dan di tahun 2022 ini kita harus kehilangan juga vokalis yang sudah menemani kita selama 15 tahun karena terpaksa juga karena memang tidak bisa dipaksakan dan ada beberapa pelanggaran kita harus berhentikan Ritchie dan diganti dengan Alisabat nah disini pun sempat ramai yang mewujat sangat banyak yang mendukung juga banyak tapi itu sudah terbiasa terjadi di dunia musik bukannya kita tidak mendengar atau tidak menanggapi tapi hujatan tersebut tidak akan membuat Ritchie kembali lagi ke 5 minute tetap keputusan sudah diputuskan dan itu adalah yang terbaik untuk 5 minute makanya teman-teman penikmat musik ya terima 5 minute apa ada dan mudah-mudahan bisa tetap nyaman didengarkan oleh penikmat musik di maju terus tetap ini saya dari jawabannya teman Maret saya bisa menyimpulkan saya bisa menyimpulkan kalau Kang Ritchie memang leader aja karena gini nih kita agak agak lepas sedikit ngomongnya jadi yang saya suka saya dikasih kepercayaan segmen ini saya itu diminta sama orang-orang kantor ya gak usah pilih kata-kata tanya aja yang pengen kamu tanyain ya ya memang tanya aja nah Kang apa boleh gak atau mungkin Kang Ritchie setuju gak ya karena dan ini terjadi juga gitu di idolanya Kang Ritchie di dewa di idola kita semua dewa di Ari Lasso bagus tapi mau gak mau suka tidak suka orang mengakui bahwa dewa laku di era once nah ketika five minutes juga begitu gitu ya tanpa bermaksud mengecilkan personil yang kemarin gen pertama gitu tapi orang lebih notice sama five minutes kan di gen kedua apalagi nih yang orang mungkin yang orang tidak nyadar pada saat itu bukan cuma ganti vokalis ganti gitaris ganti drummer bukan ganti drummer nambah ya drumernya karena waktu itu adicional sempat berempat sempat berempat Kang kalau di dewa kan formulanya ketika dari Ari Lasso ke once switch jenis musik jadi sehingga lagu-lagu yang lagu-lagu era Ari Lasso itu di kuping pada saat itu terasa gak cocok dibawain sama mas once di kuping saya paling tidak ya waktu itu mengadaptasi gitu juga gak Kang soalnya kalau saya perhatiin misalnya yang saya kalau album yang saya suka kan di generasi pertama yang ada lagu boneka itu apa tuh oh iya iya boneka-boneka sekat album sekat tahun 2003 itu di pujaan hati ada pujaan hati nah ketika transformasi ke generasi kedua ada Irul saya harus sebut juga respect Kang Irul Kang Aria sama Kang Ricci itu gak cuma musik tapi tampilan jadi lebih rock jadi lebih keras itu maksud saya gimana dulu meramu formulanya Kang jadi karena memang si Fahim ini waktu itu perubahan formasi dan supaya muncul lagi dan supaya terlihat atau terdengar oleh semua pemerhati musik ya kita harus melakukan penampilan yang berbeda dengan sebelumnya gitu kan kan dulu sarungan terpaksa kita harus menanggalkan sarung itu juga termasuk salah satu ininya lepas sarung 5 Minutes dengan formasi Barino lepas sarung tampilah dengan formasi 5 Minutes Gen 2 seperti itu lagunya sebenarnya lagunya itu tidak berubah karena apa materi yang dibawakan oleh 5 Minutes Gen 2 ini sebenarnya itu materi 5 Minutes Gen 1 juga jadi pernah dinyadikan oleh Sunny juga cuman belum rilis oke beberapa lagu mungkin ya jadi kalau beberapa orang berpendapat oh musiknya berubah apa sebenarnya ya mungkin perubahan itu seiring waktu sebenarnya lagu ini adalah tetap 5 Minutes generasi 1 nih masih musik yang itu dibuatnya pas era itu pas era itu cuma ketika pergantian penyanyi ya disitulah berasa beda yang bikin beda yang pasti lah warna suara Ritchie oke terus sentuhan drumnya Arya dan gitarnya itu juga pasti menambah warna musik terlihat atau terdengar berbeda sebenarnya sih motornya kan sama lidarnya itu nah ini juga nih apa saya itu kan pernah baca di Rolling Stone ya bahwa seorang Ead Syahrani itu bilang katanya Ben mah harus ada dalam tanda kutip harus ada nakodanya sampai mas Ead itu bilang ke wartawannya coba kasih tau saya Dewa kalau gak ada Dhani segala macem emang harus ada yang begitu mau orang bilang diktator dan segala macem kantor aja harus punya bos kan istilahnya kayak gitu nah Kang Ritchie sendiri ketika kayaknya kan kalau di band kan gak ada secara tertulis leader-nya adalah berarti kan orang tuh melihat kapabilitas Kang Ritchie nih yang membawa family itu berapa tahun dihitung dari generasi pertama sampai sekarang 95 eh berdirinya 94 95 udah album pertama 95 95 dihitungnya dari 94 lah kali ya 94 28 tahun setengah hidup saya di musik di 5 minutes 94 memulanya Kang Ritchie umur berapa Aduh lupain 21 gitu berapanya wow lupa lupa saya 21 masih males-malesan Kang Ritchie 21 kerja keras nah ketika apa total merombak itu gitu saya tanpa berlangsung mengesampingkan tiga personil lain gitu kayak gimana diskusi Kang Ritchie sama Kang Ritchie pada saat itu sempat ada fase gini gak sih orang R&W gitu sempat ada gitu gak Kang justru ketika waktu kan saya ini flashback dulu ya flashback ketika saya 2000 dari 2099 sampai 2006 itu saya di Bandar di Jakarta karena kan waktu itu ada monitor 98 tuh 99 saya hijrah ke Jakarta untuk bermain di cafe-cafe di Jakarta di beberapa cafe dan tergabung di Ari Lasso Band dari 2001 sampai 2006 kemudian sudah dan di Ari Lasso pun sudah yaudah cukup lama lah sudah berdapat 4-5 tahun dan saya juga punya tanggung jawab terhadap saya sendiri akhirnya saya kembali Diri ayo kita bangkitkan lagi 5 minutenya setelah itu baru berbuk sama Diri kita masih bisa kita coba kita coba kita usaha mudah-mudahan bisa berdiri lagi jadi diskusinya sama diri sih awalnya ini juga nih ya teman Mara saya tuh dulu kan ngeliat jadi Ari Lasso tuh Mas Ari Lasso halo Mas Ari Lasso barangkali menonton Mas Ari Lasso tuh sempat dibikinin high clip ceritanya high clip tuh edisi khusus high membahas Ari Lasso dan segala macam saya tuh tau memang kalau Kang Riki ini adalah keyboardisnya 5 minuten saya tau bahwa saya tuh dulu mikirnya gini oh Kang Riki jadi keyboardisnya Ari Lasso mungkin mungkin Kang Riki punten saya harus pake kata-kata ini mungkin untuk nyari persiapan-persiapan lainnya untuk mengembangkitin 5 minuten bener gak itu kan ketika ah gue cukup lah 5 tahun di Ari Lasso untuk ngumpulin ya tentu saja pasti ngumpulin pundi-pundi finansialnya segala macam sampai sampai apa sampai menyiapkan mental untuk membangun 5 minuten lagi atau memang tadinya ah kayaknya gue jadi keyboardisasi aja lah Ari Lasso enggak jadi memang pada zaman itu tuh tahun 98 99 tuh kan moneter 5 minuten vakum jadi saya tuh agak-agak ngamek terhadap 5 minuten jadi karena memang dulu tuh 5 minuten yang generasi satu nih udah mulai pada dewasa dan susah diatur dan akhirnya mereka tidak ingin diatur lagi jadi kalau bahasa sebenarnya mereka kedawang aku mau orang-orang lah orang main unit orang main load udah masih masih aja itu masih berempat itu berlima masih ada dikit jadi gak mau diatur akhirnya sempat tidak menganggap saya lagi sebagai leader jadi saya agak ngambek cabut tadi Jakarta kalau saya sudah diperlukan cabut udah mungkin saya lebih diperlukan sama orang lain akhirnya saya bergabung lah dengan ya tanpa apa ya tanpa niat untuk wah kita menghipun kekuatan Jakarta enggak jadi memang itu berjalan sesuai dalam rangka ngambek akhirnya terjawab pertanyaan saya soalnya saya itu lama ini Kang Riki kan waktu itu pemain Bandung semua kan kan Bandung Kang Didit Bandung semua Fatihah buat Kang Didit terus Kang Lusman Bandung semua gitarisnya Amir Amir satu gitaris ya dua sama Taras sama Taras sama Taras nah itu ternyata dalam rangka ngambek saya pikir terus sempet ini juga loh nah ini juga teman marah harus tau nih Kang Riki ini pernah jadi produser atau musik direkturnya Chris Ye di album Senyawa apa jadi lagunya Membeku Beku sama Kang Lusman ya wah ngulik saya teman marah nah apa pasti ada di Google enggak ada saya jamin itu teman marah ini semakin seru nih tapi kita harus biarkan Kang Riki bernafas dulu abis ini kita akan ngobrol-ngobrol gimana Kang Riki sampai bisa keyboardis hebat ya apakah mencetan noun gitu ya jalan kecilnya jadi jangan kem-kem ya 106,7 marah FM musik terpilih sepanjang hari untuk teman marah yang di Youtube saya mengganti tools karena tadi terjadi kisilihin tignis mikni kicil bingit suaranya aduh masih di men behind the hits ini kalau ngomong-ngomong men behind the hits ya siapa yang enggak tahu lagu hampa aku patut membenci dia arti cinta seandainya selamat waduh udah enggak cukup nih 20 jari kita nih tadi sampai soal revolusi 5 minute ya sebelum pada akhirnya apa sekarang di generasi ketiga nanti kita akan kesana nah saya juga harus bilang ini jangan ditanggapi secara serius tapi ini lucu-lucuan orang kan justru tahu 5 minute tuh ricci kan orang tidak banyak orang yang tahu sebelum kang ricci adalah kang sani itu berarti udah tua gitu aja seangkatan ya seangkatan tapi kalau yang tahu oh 5 minute tuh vokalis pertamanya kang ricci album pertamanya itu bertahan atau rock antique nah itu masih agak muda lah tapi kalau yang tahu insyaallah tahu 5 minute nah itu tuh itu tuh itu sudah bersahabat dengan parco atau mungkin papahnya atau mamahnya aja dulu yang dulu mendengarkan 5 minute terus sama kang irul sama kang arya gimana tuh kang nah irul arya tuh itu sebenarnya banyak kejadian lucu sih kalau ketemu irul itu kan di studio biasa kalau yang ketemu ketemu arya yang paling lucu kenapa tuh saya tuh agak pelupa sama seling bukan nama kalau ketemu orang udah berapa kalipun kadang suka lupa kalau enggak main bareng kalau enggak sering berhubungan atau apa ya kalau kayak intens saya enggak susah susah ingat nah sama arya tuh katanya kata arya sering ketemu saya tuh nyari ini ada drama namanya arya bagus yang mana ya saya sempat nanya ke studio yang di burang-rang studio remix saya nyari ini yang namanya arya yang mana ini kang ricky sendiri yang kesana saya arya kang oh ini arya eh kang kan udah sering ketemu dimana ya dulu di toko ini oh iya iya karena saya tuh orangnya sangat menghargai padahal lupa oh iya iya padahal lupa udah gitu kang dulu ketemu lagi disini-sini sumpah pohoi terus lah kembali bukan emang panggil pokoknya sekarang ketemu kita ayo ngeband mau ayo kang siap akhirnya bergabung lah hero dan arya di 5 minutes yang menambah musik 5 minutes semakin beragam warnanya jadi banyak sama area tuh sebenernya sebelum ini juga saya nyari-nyari nama area tuh padahal dengan area ini sering bertemu sebelumnya sering ketemu ya namanya pun lupa tapi gak nge-nge gak nge-nge ternyata aduh untung kang area nya gak sebel gitu oh gak mau dirupain gitu ya kalau sama kang iru emang udah satu circle iru ketemu di studio di jalan Soekarno-Hatta di ketika tuh saya lagi megang studio di Soekarno-Hatta ada gitaris agak-agak lucu nih mainnya gitu kan benten chord benten chord beda chord gitu disitu ada lu ngeband lah ayo ayo kasih dengan materinya ini gak susah kok 5 minutes cuma gini-gini doang oh ayo kang siap yaudah ketika semua udah siap dan mau mau menjalankan apa yang telah kita misikan yaudahlah ayo jalan berat sih ngejalanin 5 minutes itu beratnya kenapa beda sama ngejalani band baru karena ini band yang sudah pernah hits ada namanya vakum dan kita bangkit lagi dengan formasi baru itu lumayan luar biasa susahnya dan harus ada beberapa misi yang dijalani dan ternyata berhasil ya karena orang-orang kan ya entah menikmat musik atau juga musisi kan memang saya tuh inget tuh kan ketika Dewa keluar bukan Ari Lasso emang agak aneh gitu tapi ketika ada strategi-strategi tertentu oh iya enak oh iya ternyata akan terbiasa dan muncul dan terbiasa gitu ya nah makanya tadi saya bilang kayaknya formulanya memang harus mengubah ini musik tapi Kang Ricky setuju gak ketika di era generasi 2 itu jadi lebih keras itu emang sengaja gak tau kalau dibilang kalau dibilang lebih keras musiknya maksudnya ya tampilannya lebih laki gitu ya lebih oke itu karena memang di setiap sebenarnya kalau kita dengerin CD-nya atau lagu aslinya sebenarnya gak ada yang keras kayak gitu pop kita keras tuh kalau lagi manggung karena semen panggungnya kita memang bikin se-rock mungkin bahkan ada yang dubstep-nya juga ada yang electronic rock itu karena keras tuh ketika tampilan manggung dan itu terbentuk dari karakternya Richie juga dari karakternya Arya juga yang basic musiknya rock juga termasuk jiwa saya pun ya kalau manggung kan gak bisa diem gitu kan ajak-ajak jadi memang itulah yang dihasilkan yang diserna oleh penonton mungkin musiknya kenceng padahal kalau kita dengerin lagunya gak ada yang kenceng biasa ada medium aja gak maksudnya distorsinya tuh masih yang ramah gitu tuh Kang yang ramah betul-betul kayak Aisyah itu kan riff-nya itu kan itu kan sebenarnya rock banget tapi gimana mengemasnya ya ramah-ramah telinga ramah telinga gitu wah total Kang Riki inget gak total berapa album 5 Minitnya mungkin ini yang ke-12 mungkin ya 12 lah 12 lah kalau gak salah 12 album kalau gak salah 12 ya 12 album generasi pertama 3 album 1, 2, 3, 4, 5 5 5 5 kalau gak salah 5 generasi ke saya gak apa jadi teman marah ada beberapa bukan ada beberapa ada banyak banyak lagu 5 Minit yang yang underrated juga underrated yang oke tapi gak banyak orang salah satunya boneka itu salah satunya yang muncul boneka nah terus sebelum Raja hit dengan lagu Tulus 5 Minit udah ada lagu Tulus ada 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 judulnya Tulus aduh sekarang kita ulik Kang Riki as a person ah jadi Kang Riki ini berapa bersaudara saya tuh 7 7 bersaudara itu orang itu banget ibu saya itu juga sama ibu saya 6 bersaudara orang-orang nyaman dulu kenapa ya anaknya banyak-banyak Bekian kayaknya Bekian menghidupi anaknya betul Bekian berjuang 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 kegelapan 7 bersaudara Kang Riki ke ke 6 nah ini untuk informasi aja mungkin teman marah samar-samar Kang Oni gitarisnya Titans yang dulunya gitarisnya 5 Minit itu ternyata adik kandung berarti adik benar-benar bawah ya langsung dari saya ke Oni bahkan waktu kecil tidur satu ranjang sama Oni oke satu ranjang nah Kang yang saya bingung dulu kan ngambek berarti ngambek ke adik sendiri juga enggak sama adik gak mungkin ngambek nah terus apa yang terjadi sehingga terjadi transfer pemain dari 5 Minit ke Titans pada waktu itu kan ketika 5 Minit proses audisi waktu itu Oni Meet Aijin ke kita ke saya sama Dream ik dia kan menggunakan ik ini Andika ngajakin ngeband mau ngebentuk band bla 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 yaudah silahkan coba pengalaman baru-barangkali lebih apa lebih jalannya lebih bagus disana jadi gak ada masalah apa-apa sih yaudah coba aja dan yang memproduceri album pertama di Titan juga itu kebetulan saya pribadi yang memproducerinya jadi ya silahkan lah jadi masih saya yang pegang juga waktu itu oke nah terus pada akhirnya oh berarti Kang Oni tuh pamit juga pamit 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 oke iya 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 dan sering sepanggung juga ya dulu ya sering sering banget manajernya sama manajernya sama oh iya satu manajemen oke nah Kang emang tujuh besaudara ini musikal semua atau gimana Kang yang laki-laki rata-rata jiwa seni lah ada yang dari daerah juga ada yang tergabung di kalau di Bandung tuh di Juga lah Juga lah grup ada kakak dan yang musisi saya dan adik saya dan orang itu ini tujuh besaudara tadi kata Kang Riki kalau yang laki-laki emang yang laki-laki berapa dari tujuh itu lima perempuan dua oh cumannya cuma dua iya oh itu dijagain banget tuh mas itu dijagain banget aman aman nah ini bakat musiknya Kang saya tuh percaya bahwa orang tua tuh ada andil penting gitu ke bakat yang ditunukan anak gitu betul-betul kalau orang tua Kang Riki sendiri emang bisa instrumen atau enggak kalau papa saya tuh dulu penikmat musik di koleksi sama koleksi fisiknya banyak bahkan saya pernah melakukan sesuatu yang sangat berdosa sama orang kenapa tuh jadi lu kan lokasinya banyak tuh ada yang yes atau apa dulu tuh hasil rekamannya pita-pitanya pita metal pita CRO2 kalau kaset tuh kan pita-pita bagus tuh dulu saya hobinya ngerekam-rekam kaset kan habis tuh koleksi kaset yang yang jarang-jarang sampai dipakai yang ngerekam pake yang ngerekam gitu kan dipakai yang ngerekam lagi makasih itu sampai jatuh sakit aduh dos hapisan gila jadi kaset koleksi orang tua habis sama saya tuh dipakai yang ngerekam jadi memang pelikmat musik sejati orang tua oh itu kalau papa nah kalau ibu biasa aja ibu biasa aja oke nah kalau yang ngajarin instrumen nih ini unik juga nih adiknya main gitar Kang Raky main keyboard jatuh cinta pada keyboard tuh gimana tuh itu sebenarnya dari SD udah main gitar sih awalnya main gitar karena ngiler lihat kakak saya almarhum almarhum kakak saya yang kemarin baru meninggal itu itu yang mengajari saya gitar sejak saya SD kelas 3 kelas 4 udah bermain gitar klasik SMP masih main gitar beranjak SMA barulah jatuh cinta terhadap keyboard oke nah Kang kalau saya pribadi jatuh cinta sama gitar tuh karena ngeliat Jimmy Page jadi buat saya gitaris mah harus gini gitarnya harus Les Paul gitu-gitulah jadi ada template sendiri nah kalau Kang Raky jatuh cinta sama keyboard lagu apa yang bikin inget gak dulu yang nge-trigger wah keren ya kalau main keyboard keren gitu ya ya pasti waktu jaman dulu karena jaman dulu kan dari tahun 90-an tuh 90-an tuh pasti dengerinnya Van Halen lagu Jam atau You know The Final Candle gitu kan itulah waktu awalnya kan padahal itu band yang gak ada memainkan keyboard ya iya gak ada padahal itu gak ada memainkan keyboard jadi disitulah suara keyboard tuh lebih banyak variasinya lebih kaya lebih kaya dan disitulah pengen coba dibeli keyboard yang banyak suaranya dibeliin lah elektun bukan ini jadi ada musik jual ganti lagi gitu kan oke nah terus akhirnya yang ngajarin keyboard pertama sempet kursus gak sih enggak gak pernah kursus sebentar cuman bukan keyboard jadi dulu orang tua masukin saya kursus di Purwacara K di kelas organ karena kan orang tua dulu sok atuh organ keyboard tuh kategorinya organ juga gitu jadi ketika masuk wah ada pedangnya jadi kursusnya organ sebulan saya kabur udah langsung bukan ini yang saya maksud akhirnya dalam belajar sendiri aja belajar sendiri ya belajar dari temen-temen yang lebih senior lagu apa yang Kang Ricky bisa keyboardnya yang full bisa nih yang ini banget lah lagu apa inget gak lagu pertama maksudnya pertama lagu pertama yang Kang Ricky bisa banget main keyboardnya inget gak apa ya dulu lagu lupa lupa sama draper aja lupa sama orang aja lupa apalagi sama lagu apalagi sama lagu puluhan tahun yang lalu sama abu sendiri aja lupa apalagi sama lagu orang aduh nah tapi nih Kang saya tuh melihat walaupun berbeda tampilan dan segala macem ya gitu ada satu benang merah dari seorang Kang Ricky ini bahwa semua lagu tuh selalu Kang Ricky alasin dengan part-part atau bagian-bagian elektronik nah yang saya pengen bedah nih cara pikir Kang Ricky ketika aransemen lagu tuh gimana Kang menempatkan nih pada elektronik ini drum loopnya begini segala macem kayak ini aja semakin kuijar semakin kau jauh ada drum loopnya dan itu tak enakan gitu gimana tuh Kang? atau Aisha gitu juga ya kan jadi ada beberapa metode atau yang biasa saya kerjakan itu ini boleh dibocorin ya Kang ya? oh boleh gak apa-apa bebas ya kan ini namanya informasi buat temen-temen pendengar sumpah buat temen-temen marah juga gitu kan jadi misalkan saya bikin suatu lagu misalkan lagu contoh lagu Aisha Aisha yang pertama nih pada saat itu zaman-zamannya orang lagi kenceng dengerin lagu-lagu Indonesia Melayu kan dan 5 menit harus muncul diantara musik yang lagu Melayu total metal gimana caranya kalau kita kekeh dengan warna musik yang seperti itu mungkin dengan warna 5 menit sebelumnya mungkin akan tenggelam kita bikin lagu Melayu ayo kita bikin lagu Melayu tapi kemasannya kita bikin agak keras agak keras kita campurin unsur drum machine atau drum loop atau elektronik kita campur nah itu ya yang menjadi rumus atau pakam saya untuk membuat suatu karya jadi lagu Melayu pun akhirnya tidak terasa Melayunya eh Melayu atau terasa tapi jadinya tuh keren kalau menurut saya keren betul enggak cuma menurut Kang Riki karena enggak tahu ya tapi kalau saya pribadi sebagai ya yang suka denger lagu lah gitu meneman musik notasi vokalnya notasi chordnya itu sangat Melayu tapi dibalut gahar lah jadi istilahnya kalau cowok mainin lagunya Teng enggak malu lah enggak malu lah kalau main gitarnya pasti ke depan lah itu masih ke depan gitu kan kalau mainin lagu-lagu Melayu sekarang nyumput nyumput nah kalau air sampai gitarnya harus ke depan harus menginjak ini soal monitor biar gagal biar gagal oh ternyata gitu triknya nah terus ini nih gimana treatment Kang apa Kang Riki kalau ini kita ngobrolin Kang Riki sebagai songwriter ketika Ari Lasso berjodoh dengan lagu Hampa saya juga itu salah satu misteri 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 rejeki kayaknya itu yang menawarkan lagu Hampa Kang Riki atau Ari Lasso yang minta karena dulu satu band jadi memang kan album pertama saya belum terlibat di Ari Lasso tuh belum terlibat karena saya masuk di Ari Lasso ketika album pertama sudah jadi dan akhirnya saya jadi bandnya Ari itu setelah itu udah-udah tur berapa kota dan Ari harus masuk album berikutnya kan album seimbangan disitulah Ari mulai mengumpulkan materi lagu dan dia Ki ada lagu enggak atau gimana yaudah kalau bikin lagu kan memang hobinya gitu itu saya kasih dengar lewat telepon telepon apa ya dulu mah belum ada whatsapp ya kalau sekarang bisa voice note jadi pake telepon kos-kosan kan dulu kan nge-kosan Jakarta kan lewat telepon nih saya play kan di speaker dengerin baru berapa 15 detik lah gitu Ki 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 gitu kan wenglek cu udah itu ayo bikin dari situ jadi memang Ari mencari materi untuk abung keseimbangan jadi memang pas saya juga lagi ada stok lagu jadi saya kasih buat Ari materinya memang pas buat Ari Lasso iya 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 nah ini tadi ada statement dari Kang Riki bikin lagu mah seneng gitu berarti sampai sekarang pun kayaknya kalau di cek laptop atau komputer Kang Riki lagu semua isinya kan gak? voice note saya ada 3000 ini sebentar waduh jangan dikocor ya teman-teman enggak maksudnya enggak di laptop sih karena kalau di perjalanan atau di mobil pasti saya ngerekam sesuatu oke oke dan ini ya tetap beberapa lagu yang belum di rekan liatin ke kamera tuh Kang mana? sini ya? ah sini nih sini nih ini nih buktinya emang beneran produktif ya wow itu berarti apa sih Kang yang bikin Kang Riki tetap terjaga bisa punya kesenangan bikin lagu udah kayak apa nafas mungkin udah kayak makan tuh apa yang bikin apa jangan-jangan tiap detik di otak seorang Kang Riki selalu bersenandung ya karena memang sudah mengikrarkan diri memang cita-cita saya dulu tuh jadi produser dulunya jadi memang ketika saya keluar SMA memang udah gak mau kerja saya harus jadi musisi harus berhasil jadi musisi dan ya alhamdulillah sih dari tahun 94 sampai sekarang itulah dari musik lah yang menghidupi saya sehingga akhirnya terbentuk setelah lambat dari waktu ke waktu terbentuklah jiwa musisinya terbentuk dan akhirnya di setiap kekosongan waktu pasti saya bersenandung saya tuh gak bisa nyanyi tapi bersenandung bisa gitu bersenandung bisa dan itu menghasilkan nada-nanda yang gak tau si otak tuh kayaknya seneng banget gitu mengkomposisi nada tuh jadi kayak ngumpulin puzzle kali-kali iya nah ini nih enak nih gitu jadi karena dapet yang enak rekam langsung ngerekam langsung jadi lumayan banyak lah lagu nah terus ada satu lagu ini juga satu lagu underratednya kalau hampa kayaknya boleh lah Kang Ricky-nya saya kasih komplimen gini kayaknya hampa nih adalah penyumbang rejeki terbanyak untuk Kang Ricky FM as a person bener gak gak sampai sekarang lagu lagu di luar 5 minute di luar 5 minute di luar 5 minute yang menjadi hampa ya betul-betul ya kan hampa arti cinta itu banyak yang dinyatakan Ari Lasso itu banyak ya banyak terkumpul dari situ juga iya dari situ nah tapi ada satu lagu ini juga yang bikin saya wah amazed lah jadi ada satu lagu ya teman marah judulnya aku patut membenci dia itu teman marah bisa dengerin di albumnya Tere ya itu pas lagu itu gimana bisa ketemu Tere Kang apakah karena Ari Lasso nih pada saat itu disini gak apa-apa ya Kang yang nyebut label apakah pada saat itu karena Ari Lasso orang Aquarius sehingga terciptalah link dari Aquarius ke Kang Ricky untuk gue ada penyanyi Tere nih bikinin nah memang kalau kejadian ini kalau saya pelupa jadi bingung dia tuh ketemunya gimana sama Tere yang pasti satu label di Aquarius kan waktu itu karena saya bikin lagu buat Ari Lasso saya juga lupa Ari Lasso dulu apa Tere dulu nih kalau rilisnya rilisnya kalau gak salah di tahun yang sama itu Kang berarti kalau gak gara-gara Ari Lasso ya mungkin gara-gara aku bikin lagu dari situ lah nyambungnya gitu jadi saya bener-bener lupa nih Ari Lasso dulu apa Tere dulu atau Ian dulu karena Ian foto memang aku produs Wangi Bunga itu Kang Ricky ya saya itu produs satu album Wangi Bunga itu 2000 berapa ya nah saya juga lupa nih Ian dulu apa Ari Lasso dulu saya pada saat itu yang saya pikirkan hanya berkarya-berkarya-berkarya udah gak inget waktu gitu jadi mana aja yang rilis ayo Ki rekaman ayo rekaman-kaman yaudah jadi lupa memang kemana aja keluar duluan oke jadi ternyata sesuka itu ya apa mas Ahmad Dhani aja udah ada statementnya di beberapa konten saya udah males bikin lagu percuma gak lagu Kang Ricky sampai sekarang tuh ngeliatin ribuan voice note-nya banyak-banyak aduh Kang ini pertanyaan intermezzo mohon maaf kalau misalnya tidak sopan kalau Kang Ricky ini tidak mau jawab juga gak apa-apa jawab pasti pernah menyesal gak Kang ngasihin tau gitu hampatnya 5 menit oh enggak kenapa harus menyesal wah ini saya suka nih iya kenapa harus menyesal kan semuanya menghasilkan iya kan ini lagu tuh kalau misalkan bahasa itu lagu tuh adalah sebuah investasi investasi kenapa ini ada sebuah lagu ada tiga penyanyi lagunya sama nih misalkan hampa contoh lah penyanyi A penyanyi B penyanyi C harus bener kita taruh investasi dimana kalau kita misalkan kita taruh di penyanyi A apakah akan laku atau penyanyi B mungkin laku tapi gak banyak penyanyi C oh mungkin ini yang akan booming disini waktu itu saya lagu gak banyak jadi harus bener-bener tepat dimana saya menyimpan investasi ini ketika saya berhubungan dengan Ari Lasso kemudian lagu itu dijalankan oleh Ari Lasso dan hasilnya wow itu luar biasa kan jadi berarti saya disitu masih berhasil berinvestasi apalagi ya teman marah di album itu kan Ari Lasso boom banget tuh di album itu apalagi album pertama orang mungkin masih ragu-ragu apalagi dulu Mas Ari Lasso tuh image-nya tuh ya dewa aja gitu ya ketika dia jalan sendiri segala macem gitu sempat ada fase Kang Ari Kang Ari Kang Ari Lasso curhan gak sih Kang Riki kayak aduh gue bisa gak ini sendiri tapi pada saat itu Kang ya ini ini akhirnya di validasi juga sama Mas Ari Lasso Ari Lasso itu teman marah satu-satunya penyanyi solo di Indonesia yang dia kalau mau ngundang dia harus sama band harus band jadi dia gak mau diiringin yang lain betul-betul karena Ari Lasso tuh jiwanya emang nge-band banget dia dia tuh bukan penyanyi solo yang biasa pakai minus one atau pakai gitar akustikan doang dia jiwanya akan keluar karena memang basicnya kan dari band dia tuh anak band sebenarnya Ari Lasso tuh jadi ketika dia bersolakan pun dia akan membawa bandnya kemana-mana dia lebih nyaman dengan band betul dan dia emang keliatan banget dia komit sama Ari Lasso bandnya itu ya makanya orang band pengiringnya bisa dikenal itu kan kan tidak banyak ya Kang ya penyanyi solo yang band pengiringnya bisa dikenal gitarisya ini gitarisya ini segala macem nah terus saya mau nanya kita loncat lagi ke fase Kang Riki memproduksi satu lagu Chrisye di album Senyawa tahun 2004 jadi untuk informasi tahun 2004 Senyawa itu adalah album Chrisye yang apa kolaborasi kolaborasi semua ada ciptaan Eros sama Peter Pan sama Naik juga sama Ungu cinta yang lain sama Ahmad Dhanai juga ada sama Ahmad Dhanai Jika Surga dan Neraka nah itu kayaknya musika nge-treatnya sama kayak Iwan Fals Iwan Fals pernah ada juga kan oh pernah ada oh ya kolaborasi gitu ekostik sama itu nah pada saat itu gimana bisa ketemu jodohnya Chrisye wah lupa lagi kalau itu ada ingatnya dikit lah dia waktu itu tuh saya lagi rajin-rajinnya main ke musika dan ketika itu ada proyek untuk membuat lagu untuk mas Chrisye Al-Mahrum ya waktu itu saya dengan Lusman itu lagunya Lusman lirik saya pokoknya lupa nadanya Lusman lirik saya saya lupa itu pembagian pokoknya itu ceritaan berdua Riki dan Lusman kita bikin satu lagu itu demo kita kan serahkan demo dulu kan sebelum di depan serahkan demo saya nyanyi di kosan kan pakai mic demo kan yang nyanyiin kan Riki saya yang kasih demo kan yang kasih sample Lusman gak bisa nyanyi yauduh Kiki lu aja nyanyi yaudah nyanyi sample ya buat demo yaudah diserahkan ke Bu Acin waktu itu penusernya nah 1-2 hari baru dikabarin Mas Riki ini Mas Lise mau lagu ini tapi Mas Riki gak mau hapus vokal ini dia pengen duet sama ini memang projinya bukan duet sebenarnya aku cuman ini ada lagu Mas Riki kayaknya cocok dan pada itu tapi Mas Riki gak mau hapus vokal ini dia pengen duet dengan yang ada di demo ini Bu Acinnya tau gak kalau itu suara yang Riki saya tau saya bilang bu itu suara saya bu saya sih nyanyi ya terserah itu Mas Riki nya mau ini begitu yaudah kalau gitu saya take vokal gak gak boleh ini udah pakai ini aja dia memang suka ini yang direkamin udah pakai itu aja jadi itu vokal demo yang dipakai sebenarnya bukan vokal rekaman itu hanya vokal di Kamar Kos di Jalan Ciledug itulah yang dipakai di recordingnya lagunya Beku judulnya Beto by the way teman Marah jadi itu vokal demo yang dipakai dan saya tidak berlihat untuk duet hanya ngasih tau ini lagunya Mas Riki adanya gini wah ini saya mesti duet nih sama orang ini siapa yang ingin nyanyi saya Mas Riki saya bukan penyanyi gak apa-apa udah jangan dihapus udah begini aja termasuk backing vokalnya itu semua saya tinggi sih oke kayaknya satu-satunya jejak di jejak di musik industri musik Indonesia kalau mau denger suara Kang Riki di lagu itu doang ya itu juga yang mengingatkan saya disitu lagu itu mengingatkan saya bahwa saya itu pernah nyanyi bukan pernah nyanyi bahwa saya itu gak usah nyanyi sebenarnya mendingan bagus menulis lagu aja jangan pernah nyanyi lebih baik menciptakan lagu jangan pernah nyanyi lagu yang merefleksikan diri oh bener nih orang kayak nyanyi jadi mendingan kayak nyanyi lah Kang pada saat itu boleh diceritain gak gimana sih memproduksi lagu pada saat itu dengan se-legend krisya apa rasanya itu Kang? saya gak pernah punya tanggapan spesial untuk semua artis jadi saya hanya menciptakan lagu untuk siapapun apa ya penanganannya sama jadi mau se-legend apapun yang bikin lagu profesional aja jadi yang penting dibayar kalau bayar yaudah gue kerjain mau profesional mau sekelas apapun kalau gak bayar lah ya gak usah lah gak payah gitu jadi saya bener-bener profesional jadi tidak silau dengan nama nama besar jadi siapapun yang penting lu bayar gue, gue bikinin gitu jadi ya sesuai lah sesuai dengan yang saya kerjakan lu bayar selesai jangan jalan mentang-mentang artisnya gede gitu ayo ntar gue nyanyiin gue tenar ntar logo lu lah gue ntar royalti gini udah lah jangan muluk-muluk lah depan aja dulu uang mukanya gitu kan nah gitu apa DP aja dulu DP aja dulu DP aja dulu karena kan royalti royalti itu kadang-kadang fiktif ya untuk beberapa label kadang-kadang ya yang royaltinya jalan-jalan ada yang jujur ada yang laporannya fiktif banyak banyak gak usah buluk-buluk ayo kalau misalnya mau lagu yaudah advance dulu jadi pelakuan terhadap artis besar atau yang bukan artis punya sama tetap saya mas saya perlu lagu bukan artis nih yaudah kalau yang perlu lagu yaudah gak apa-apa ayo sesuai prosedur aja oke atau lewat publisher gitu sama kok pelakuan Kang Riki Kang Riki pengen memproduksi lagu buat siapa sih Indonesia dan luar pengen produksi gue pengen nih kerja sama-sama orang ini nih gitu kalau Indonesia sama siapa? kalau Indonesia siapa? Ivan Seventeen Ivan Seventeen? oh Ivan Seventeen saya suka banget suaranya jadi ada beberapa lagu di 5 Minutes yang saya ciptakan ngebayanginnya ngebayang Ivan Seventeen yaa dan Ivan tau itu oh iya pernah disampaikan ya pernah dan dia tau tapi mungkin belum berjodoh dan dia pun merasa Kang ini kanceng lagunya cocok buat saya emang gua bikin ngebayangin dulu waktu itu lagu apa boleh dibocorin gak? Sumpah Mati oh Sumpah Mati Aku Cinta yaa coba bayangin kalau Ipannya oke ya betul Sumpah mati aku cinta yaa tadi kanceng yaa tadi kanceng kalau luar Kang pengen gak pengen soalnya gak mungkin gak usah gak usah ujusnya karena siapa tau kan apa yang disebutkan apalagi kan pede banget ke orangnya siapa Kang? gak ada lah gak mungkin soalnya gak mungkin tapi kan lu akan mudah-mudahan ya ada jalannya ya saya kurang suka menghayal kecuali kalau di kamar mandi yaa itu menghayal yang lain ya itu menghayal advance tadi advance tadi aduh teman marah jangan kemana-mana ya kita masih ada satu cut lagi sama Kang Riki 106,7 Mara FM musik terpilih sepanjang hari untuk teman marah nih mau yang kalian ingetin juga atau paling tidak yang di bawah nih yang sedang makan nih ya jangan lupa teman marah buat nge-like share dan subscribe channel youtube-nya Mara FM di Mara TV Mara TV ini kedatangan Kang Riki ini rare banget coba ini asli deh teman-teman coba liat interview-interview gak ada yang interview tau gak Kang siapa lagi musisi yang gak ada interview-nya yang hampir gak ada interview-nya di manapun selain Kang Riki siapa coba? siapa gak tau ada Kang Riki Teddy basisnya Jabrut berarti ini namanya Riki berarti jarang interview-nya pengaruh nama kayaknya pengaruh pengaruh nama pengaruh nama sama ada satu lagi Mas Adam Silon Seven itu tuh gak ada tuh gak ada ya jarang tuh kalau di Noahma Kang Lukman yang gak ada itu yang sunyi sendiri aja sunyi sepi sendiri sunyi sepi sendiri 3S ya nah sekarang kita ngobrol to the latest version of 5 minute generasi ketiga Kang Riki pastikan ketika menghadapi pergantian vokalis pertama ke vokalis kedua atau member pertama ke member kedua itu kan ya dari sisi kesiapan juga mungkin tidak sesiap sekarang gitu ya Kang Riki jujur nih Kang nyangka gak akan aduh badai deh band orang pernah ada di pikiran Kang Riki gak sih atau Kang Riki tipe yang jalanin aja oh ada ini sok kumaha gitu ya ya tipe yang gimana nih ya ini kan terjadi karena memang ada beberapa pelanggaran sebenarnya udah dari tahun kemarin sih sudah dari temen-temen 5 minute itu udah Kang yuk tegas ya kalau tegas itu gampang tegas itu sangat gampang tapi setelah tegas ini kita mau ngapain gitu kan harus bener-bener diperhitungkan jangan sampai dengan memberhentikan seseorang tuh yang capek siapa yang pasti kan saya yang capek gitu kan saya dapat diri itu dapat diri itu capek loh capek audisi sampai putus asa akhirnya ketemu terakhir dikasih jalan sama yang di atas dikasihlah Riki dan sekarang harus mengulang itu lagi saya bener-bener capek tapi memang harus terjadi yaudah kalau memang sudah gak bisa ditahan yaudah kita jalankan kita tegas berhentikan setelah itu ayo kita capek-capekan lagi ya terpaksa harus capek-capekan sebenarnya di era ini saya harus udah tadinya rencananya itu berhenti bermusik asli jadi album Singa Menanggung Rindu ini tadinya udah udahlah ini saya mau setelah album ini berhenti bermusik rencananya berhenti beneran karena memang capek gitu capek itu apa ya capek jadi akhirnya karena masalah ini timbul malah ini yang membuat saya semangat lagi bermusik akhirnya oke lah ini kita dari tidak ada vokalis mesti bisa berdiri lagi dan ini yang membangkitkan semangat teman-teman 5Nit yang lain menjadi lebih ditambah lagi dengan adanya kontrak dengan sebuah label ini dan itu yang memberi semangat kita untuk bangkit lagi bangkit lagi tapi ajaan gitu jadi jadi memang semangat kerjanya tiap hari tiap hari kita dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam produksi tiap hari kita ketemu personil tiap hari tiap hari dari itu selain seriaturahmi yang baik juga menghasilkan sesuatu yang baik juga ya luar biasa sih jadi semangat lagi jadi gak jadi berhenti nih nah itu juga berarti memang kadang-kadang berarti kehilangan tuh untuk beberapa orang tuh justru memecut dirinya buat oh ternyata gue tadi dihitungkan ini untuk dapat ini berlaku ke suatu yang lebih baik mungkin gitu tapi saya penasaran nih kita stop sampai tadinya mau berhenti itu ketika kengriki memutuskan berhenti yang lain setuju tuh pada saat itu saya sempat bilang ke Iroh ke Aria kalau mau kembali ke alamnya masing-masing silahkan kalau 5 Minutes kayaknya yaudah begini pandemi ya gak ada job sebenarnya semua sih gak ada job gitu cuman ya barangkali ada kesibukan lain yang lebih bisa membantu atau menafkahi teman-teman finansial silahkan di 5 Minutes tidak ada kegiatan dulu ah kang tapi anak-anak kan jawabannya tuh bikin saya bikin saya gak bisa tidur jawabannya tuh kang saya emang samodarno di 5 Minutes oh oke kalau gitu sebenarnya beban juga mereka bergantung dengan 5 Minutes jadi saya harus yaudah saya punya beban banyak dan kalau saya hanya berhenti ya berarti semua berhenti karena akhirnya ayo semangat lagi kebetulan ada jalannya selalu ada jalan selalu dari dulu setiap pergantian tuh pasti ada jalan pergantian vokalis dan kayaknya jalannya ya jalannya seperti ini kita harus produksi tiap hari ya kembali kan jadi produktif lagi bandnya asalnya lesu mungkin yang lain produktif di panggung, lapangan kita produktif di recording kita menyajikan menyajikan karya-karya terus untuk menikmat musik 5 Minutes oke nah sekarang ini generasi ketiga vokalisnya ada namanya Alisabat ya Alisabat bisa lihat di instagramnya at 5minutesofficial ya kangnya 5minutesofficial disitu Alisabat ini kayaknya paling muda ya kangnya paling muda jadi umur band sama umur vokalisnya sama nih 28 tahun ya berarti pas dia 95 5minutes album nah dia baru oe-oe 5minutes lahir Alisabat lahir barengan jadi baru kayaknya ada band yang seumurnya sama vokalisnya oh iya bener waduh bahkan 30 tahun aja belum ya masih harus ditempat berbagai asam, garam, manis, pahit segala macem kang kalau misalnya teman marah mungkin ada yang lihat juga ya perjalanan menemukan vokalis sempat ada 3 kandidat ya ya betul pada saat itu ya Alisabat dan 2 yang lainnya pertimbangannya memilih Alisabat ini apakah apakah karena nah banyak orang bilang karena kemudaannya jadi mudah itu kan selalu fresh betul faktor pertama yang pasti dari teknik dia bernyanyi ya pasti ya kita kan audisi vokalis yang pasti harus bisa bernyanyi dengan benar kan satu yang saya dapat dari Alisabat itu dia bernyanyi sesuai dengan yang saya cari itu warna vokal warna vokalnya berbeda jauh dengan vokalis sebelumnya ya pasti harus beda kan jangan disama-samain harus beda kita cari warna baru yang ketiga umurnya lebih muda otomatis dengan vokalis yang lebih muda akan memperpanjang umur ben itu terbukti sangat terbukti harusnya 5 menit sudah mati di generasi ke pertama bisa mau ganti ke 2 harusnya udah karena ada generasi 2 Rici lebih muda kan dibanding kita panjang lagi kan 15 tahun lagi bisa tuh Rici selesai ganti Alisabat nih mudah-mudahan bisa bertahan lagi beberapa tahun sampai akhir-akhir dan bisa di eranya Alisabat ini mudah-mudahan akan ada Aisyah SKSJ yang lain-lain ya kalau ngeliat dari voice note yang ter-save ini teman Mara saya mah percayalah seorang kayaknya Kang Riki kalau saya hadirkan kata-kata gelas laptop sama apa nih di ibox jadi bagus aduh Kang Riki ini pertanyaan terakhir nih Kang Kang coba dong share ke teman Mara nih 3 lagu yang belakangan ini sering Kang Riki dengerin di luar lagu 5 menit luar lagu 5 menit yang sedang kenceng-kencengnya Kang Riki lagi suka gue lagi suka lagu ini nih 3 lagu aja mungkin yang di playlist Spotify most yang pasti lagu yang banyak peledar di sosmed lah apa tuh lagunya lagunya Cassia kan yang adu-aduan tinggi itu loh yang dipakai lompak adu tinggi menangis terluka yang waaah sampai tinggi itu pasti itu Cassia dengerin itu duanya lagu lagu siapa Imaging Dragon yang Follow You Follow You nah itu juga 5 menit banget tuh yang ketiga Kang yang ketiga siapa ya apa coba ah ketika sih aku denger-dengar di Youtube ya musik-musik yang yang apa ya di Youtube musik tuh apa aja tuh yang chill out aja lah musik-musik gitu oh emang anaknya tuh chill banget chill banget kalau di mobil kan dengarnya musik-musik chill oh biar ini biar cenghar ya kalau radio lagi berita ya pinahin dulu ke Youtube pinahin dulu ya waduh Kang Riki terima kasih waktunya sama-sama terima kasih terima kasih jangan lupain saya saya emang gampang Kang ingetnya botak tinggi udah ya Kang Ian gitu kan tapi saya emang bukan Ian Wangi Bunga bukan lebih ke Wangi Bunga Bangke yang unpas siapa Kang Riki terima kasih banyak sama-sama lancar-lancar salam buat Kang Dri Kang Aria Kang Irul sama Bro Ali ya kita tunggu 5 menit main disini karena katanya nih teman Mara kalau teman Mara udah dengerin menanggung rindu wah ini minggu depan lagi atau 2 minggu lagi kalau menanggung rindu udah rilis 6 hari lalu minggu depan rilis lagi minggu depan tuh lagu baru produktif apa saya sih percaya 3000 voice note nya tuh kalau kalian lihat ya jadi gak akan kekurangan ya terima kasih banyak sama-sama Kang ya sehat-sehat saya pribadi dan mungkin Indonesia masih membutuhkan karya Kang Riki lah jadi amin sehat-sehat ya amin kita ketemu di manapun itu terima kasih banyak teman Mara this is man behind the hits Riki FM wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati